Hingga awal Desember 2022, pengadilan negeri Pandeglang menangani 1.972 perkara gugatan cerai. Pihak pengadilan mengaku jika perkara kasus perceraian di Kabupaten Pandeglang selama tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021. Dari jumlah ini gugatan paling banyak dilayangkan pihak perempuan karena berbagai masalah rumah tangga, salah satunya faktor ekonomi dan ditinggal suami. Dari seluruh perkara tercatat 118 diantaranya ternyata diajukan pihak perempuan yang tercatat sebagai pegawai negeri sipil. Faktornya terdiri banyak faktor, disitu ada mabuk-mabukkan, judi, menegakkan pihak dan sebagainya. Tapi paling dominan adalah perselisian pertangkaran terus-menerus dari para pihak itu mendominasi di angka 1.200. Di yang nomor dua ada perkara ekonomi, ada 84 perkara. Kemudian ada lagi yang menginalkan pihak, salah satu pihak itu ada sekitar lebih dari 46. Selain perceraian, pihak pengadilan agama Pandeglang juga menerima ajuan permohonan pernikahan anak di bawah umur sebanyak 21 perkara. Namun hanya 19 perkara saja yang dikabulkan. Dari Pandeglang, Banten Iskandar, Nasution, I News, melaporkan.